Isim ada yang mu'rob dan ada yang mabani Maksud mu'rob adalah Akhirnya bisa berubah-rubah Atau dia bisa menerima ikhrob Contoh Al-ilmu nurun Innal ilma nurun An-na jahu bil ilmi Al-ilmu ilmu nurun cahaya Innal ilma sesungguhnya ilmu Nurun cahaya An-na jahu kesuksesan bil ilmi dengan ilmu Kalau kita perhatikan Lafal al-ilmu yang pertama Dibaca rufa tandanya domah Yang kedua nasob Tandanya fatfah Yang ketiga car tandanya kasroh Berubah sesuai dengan kedudukannya Maka kalimah ini disebut Isim mu'rob Sedangkan mabni adalah Isim yang tidak berubah-rubah Atau tetap dalam keadaan apapun Contoh Bakalladi marido Innal ladi marido baka Marortu bill ladi marido Baka menangis Al-ladi orang marido yang sakit Innal ladi sesungguhnya orang marido yang sakit Baka menangis Marortu saya melewati Bill ladi orang marido yang sakit Lafal al-ladi dalam keadaan apapun Misalkan yang pertama sebagai fa'il Yang kedua sebagai isimnya inna Yang ketiga dimasuki huruf cer Pembacaannya adalah sama atau tetap Maka disebut mabni Isim mabni ada enam Yang pertama isim domir atau kata ganti Yang kedua isim isyaroh atau kata tunjuk Yang ketiga isim mausun atau kata sambung Yang keempat isim syarat atau kata syarat Yang kelima isim istifham atau kata tanya Yang keenam isim fiil atau kata fiil Sampai jumpa